Bapak di dalam surga, kami bersyukur Enak engkau Tuhan yang memberikan Kesempatan kepada kami Untuk belajar firman Tuhan Tolong hambamu Berikan dia kekuatan dan hikmat Pesiapkan juga Setiap sosoknya kami Baik yang ada di pastori Yang di rumah masing-masing Tuhan siapkan hati Pikiran Pelinggah mata Untuk melihat kebenaran firman Tuhan Dan juga untuk Mengaminkan firman Tuhan Melaksanakan dan hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sorry ya saya sambil makan permin Jadi supaya Nggak batuk dia keluar gitu Hari ini kita akan lanjutkan Pasal yang keempat Bapak Ibu ini adalah gara besar Kisar para rasul Sangat mudah Dia pun yang garis besar Online-nya Lainnya ada Doa pertama ini Pelorok saja Pendahuluan Setelah itu dibagi Bagaimana pekerjaan Tuhan Dimulai di Jerusalem Judea Dan Samaria Sampai ke ujung bumi Bapak Ibu yang pernah ikut paduan suara Pasti tahu lagunya Yang pernah dengar lagunya kan ya Jerusalem Judea Samaria Sampai ke ujung bumi Jadi gini lagunya itu Saya waktu nyanyikan yang masih remaja Waktu itu Ingat sekali lagunya Dia sangat mudah untuk mengingat Apa Rencana Penyebaran Keselamatan Dari Tuhan Dimulai dari orang Israel Menyebar kepada orang Non-Israel Dimulai Dari Israel Yerusalem Kemudian Judea Samaria Dan sampai ke ujung bumi Nah masing-masing Nantinya Di bagian ini Akan ditandai oleh Tuhan Ditandai dengan apa Ditandai dengan Turunnya Roh Kudus Jadi Kita bisa melihat nanti Roh Kudus turun Di Yerusalem Roh Kudus juga memenuhi Orang Samaria Dan kemudian Ketika ujung bumi ini Ditandai dengan dua Pertama adalah Kepada orang Yerusalem Korneus Nah itu Menyatakan Pergeseran sudah Kepada orang Non-Yerusalem Yahudi Nah satu kali lagi Terakhir Yaitu ketika Roh Kudus Kita akan turun Di kota Ephesus Ini Sangat itu Setelah itu Gak ada lagi Gak pernah catat-catat lagi Roh Kudus turun Apa yang lain Sebab lain tidak perlu Roh Kudus Tidak Tapi ini hanya Menandai Akan Perjalanan dari Injil itu sendiri Dari orang Israel Ke non-Israel Ketika semua Sudah jelas Maka tidak perlu Lagi Ada itu Pembatasannya Oke Baik Mari kita akan Lihat bersama-sama Jadi ini Hari ini Kita masuk Kepada Yerusalem Ayat 1 Pasal 1 Ayat 3 Sampai 8 Ayat 3 Kenaikan Penantian Sudah selesai Pentakosta Kita sudah Lewati Gereja Yerusalem Lahir Pasal 2 Pentakosta Kita sudah Lewati juga Kemudian Gereja Yerusalem Bersaksi Dengan Mujijat Ini yang kemarin Minggu lalu Pak Vincent Bawakan Mengantikan saya Untuk membawakan Itu Bermar Petrus Dan Yohanes Menyebutkan Orang yang Lumpu Hari ini Kita akan Melanjutkan Bagaimana Gereja Yerusalem Terus bersaksi Sekarang Bukan beraksi Melalui Mujijat Tapi Tindak lanjut Dari Mujijat Itu sendiri Firman Mengikuti Mujijat Itu sendiri Pasal Kemudian Kita akan Melihat Gereja Yerusalem Akan Mengalami Pengujian Ujian Yang Betul Turut Nantinya Ada Ujian Bagaimana Serangan Dari Kudus Sendiri Pertama Untuk Membuat Gereja Itu Menjadi Tidak Murni Peristiwa Ananya Safira Kenapa Itu Rok Kudus Hukum Hukum Berat Itu An Sat Gereja Baru Berdiri Rok Kudus Baru Turun Gereja Yang Begitu Mudah Dirusakin Oleh Si Jahat Tuhan Tidak Izinkan Tidak Mati Kemudian Gangguan Lagi Sekarang Perkecahan Adalah Mengenai Pelayanan Perhatian Kepada Kaum Janda Mereka Mereka Mesti Mengatasi Semua Masalah Internal Seperti Itu Setelah Itu Pukuran Daratang Luar Lagi Gereja Di Ananya Tapi Di Dalam Kesemua Itu Rok Kudus Yang Menguatkan Gerejanya Dan Mereka Berhasil Mereka Tidak 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 Dan Gereja Tersebar Ini Gereja Yerosalin Jadi Ada Persaksi Ada Mujizat Ada Pemberitaan Firman Tuhan Dan Mereka Harus Melewati Berbagai Pencobaan Kodaan Ujian Dan Mereka Berhasil Merewatinya Mereka Gereja Berkembang Dengan Baik Hari ini Kita Akan Melihat Bagaimana Gereja Bersaksi Dengan Iman Berarti Kita Akan Masuk Pasal Yang Keempat Mari Kita Membaca Bersama Sama Ini Yang Petrus Dan Yohanes Ditangkap S1 Dan 4 Mari Bapak Ibu Kita Membaca Bergantian Supaya Menghemat Suara Saya Bapak Ibu Membaca Yang Bapak Baca Dulu S1 Ibu Ibu Membaca E2 Dan Seterusnya Bapak Bapak Dulu 1 2 3 Seterusnya Berbicara Tepat Orang Banyak Mereka Tiba-tiba Didatang Di Mampuan Dan Kepala Pengawal Baik Alat Serta Para Bik Orang 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 Ibu Sangat Marah Karena Mereka Mengajar Orang Banyak Bagi Bipaksan Bapak 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 Mereka Ditantap Mereka Ditantap Dan Diserahkan Ke Jalan Tahanan Sampai Esokan Harinya Karena Hari Telah Malam Ya Semikir Tuhan Kita Beritahu Berapa Hal Disini Yaitu Senyohanes Sedang Berbicara Kepada Orang Tanya Mereka Ditangkap Yang datang Adalah Dikatakan Imam Imam Kepala Pengawal Sedat Orang Orang Saduki Nah Kita Perhatikan Disini Sangat Penting Tentang Penyebutan Orang Orang Saduki Dan Imam Imam Mengapa Penting Disini Oleh Karena Ini Menyangkut Tentang Apa Yang Mereka Percaya Karena Mereka Mempercaya Tidak Setuju Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Para Murid Itu Yakni Bahwa Dalam Yesus Ada Kebangkitan Dari Antara Orang Mati Jadi Kalau kita Memperhatikan Disini Ya Sepertinya Saya Bisa Tentang Kebangkitan Orang Mati Disini Teknologi Tidak Mendukung Saya Padahal Saya Udah Garis Bawahi Anyway Karena Orang Saduki Berbeda Dengan Orang Farisi Orang Saduki Tidak Percaya Kepada Kebangkitan Orang Mati Kelompok Saduki Ini Umumnya Adalah Mereka Yang Menguasai Memimpin Memimpin Di Dalam Pahit Alam Begitu Sebenarnya Mereka Mempersemasalahkan Mengapa Para Mulut Yesus Mengajarkan Bahwa Dalam Yesus Ada Kebangkitan Orang Mati Nah Tidak Semua Bertolak Belakang Dengan Mulut Yesus Orang Parisi Sendiri Mereka Percaya Kebangkitan Orang Mati Hanya Orang Saduki Mereka Tidak Percaya Kepada Tapi Kira Waktu itu Sudah Malam Maka Mereka Tidak Langsung Disidangkan Tapi Dimasukkan Kedalam Pencara Nah Apa Yang Diram Ayat Empat Ini Yang Paling Menggembirakan Adalah Hasil Dari Pengajaran Pemberitaan Injil Yang Dilakukan Oleh Yohanes Dan Petrus Ketika Mereka Selesai Menembuhkan Orang Lumpu Itu Sendiri Dan Menjadi Percaya Sekarang Menjadi Kira-kira 5.000 Orang Laki-laki Ini Pertumbuhan Yang Dua Kali Lipat Banyak Mula-mula Mulut Yesus Mungkin Kita Kadang 500 Orang Mungkin Seperti Itu Ketika Petrus Berkotbah Pada Hari Pentecosa Berapa Yang Percaya 3.000 3.000 3.000 Dibaptis Laki-laki Nah Pada Pasal Yang Keempat Dalam Satu Kali Pasal Lagi Tambah Lagi Sekitar 2.000 Sekarang Menjadi 5.000 Ini Adalah Jumlah Yang Cepat Sekali Berkembang Kita Nggak Tahu Siapa Di Antara Mereka Ini Apakah Mereka Dulu Yang Pernah Mengikut Yesus Sebelumnya Sekarang Setelah Yesus Bangki Setelah Kemudian Rekudus Turun Mereka Dipanggil Kembali Mungkin Atau Ada Orang Baru Kita Tidak Diberi Tahu Tapi Yang Jelas Mereka Menjadi Orang Percaya Sekarang Kira-kira 5.000 Orang Laki-laki Oke Itu Bagian Pertama Petus Dan Yohanes Ditangkap Nah Sekarang Kita Akan Bagaimana Mereka Ditantang Oleh Para Penguasa Yang Yang 5 Dan 7 Yang Wanita Silahkan Baca 1 2 3 Dengan 5 Besar Yang Laki-laki 1 2 3 Dengan Membesar Dan Kaya Was Yohanes Dan Semua Orang Yang Termasuk Kerturunan Pertama Kima Besar Oke Ini Tiga Ayat Kita Bisa Jadi Mereka Ditangkap Besoknya Disijaran Dan Yang Hadir Itu Banyak Sekali Gerakan Pemimpin Orang Yehudi Tua-tua Serta Akrit Tawran Jadi Semua Yang Besar-besar Disebutkan Lagi Nama-nama Besar Disitu Ada Hanas Hanas Ini Adalah Itu Retired Dari Imam Besar Kemudian Kayafas Yang Waktu Itu Ada Imam Besar Itu Sebenarnya Adalah Apa Namanya Menantunya Kayafas Itu Adalah Menantu Dari Hanas Ada Yohanes Dan Alexander Ini Orang-orang Penting Tentunya Dan Semua Lain Keturunan Orang Besar Disitu Bisa Membayangkan Bapak Ibu Sekarang Apa Yang Terjadi Bahwa Dua Melayan Ini Betrus Dan Yohanes Yang Memberitakan Injil Sekarang Menggembarkan Kota Yerusalem Sampai Sampai Semua Pejabat Penting Yahudi Mesti Berkumpul Untuk Mengadiri Mereh Berarti Efek Dari Pemberitaan Injil Itu Sendiri Adalah Begitu Hebat Sampai Sampai Orang Yahudi Menyadari Jikalau Mereka Tidak Baik Baik Menangani Ini Mereka Bisa Hilang Semua Anggotanya Begitu Berpindah Menjadi Pengikut Yesus Jadi Mereka Tahu Bahwa Ini Adalah Sesuatu Yang Krusil Yang Sangat Penting Maka Mereka Ramai Harus Menghadapinya Sekalipun Ini Adalah Dua Melayan Yang Mengikut Yesus Jadi Mereka Bertanya Dengan Satu Pertanyaan Satu Pertanyaan Yang Sebenarnya Bisa Dijawab Dengan Secara Umum Dengan Kuasa Manakah Atau Dalam Nama Siapakah Kamu Bertindak Demikian Petus Akan Menjawab Dalam Nama Tuhan Yesus Nanti Iya Petus Menjawab Kotba Petus Memaka Ini Untuk Menjawab Mari Kita Lihat Bersama Sama Ayat Delapan Kita Baca Bersama Sama Satu Dua Tiga Maka Dalam Petus Ketua Dengan Kera Kudus Perhatikan Disini Dikatakan Petus Menjawab Penuh Dengan Roh Kudus Kita Sudah Pelajari Akan Kitab Lukas Yesus Ketika Memulai Pelayanannya Dia Berkotba Dengan Penuh Roh Kudus Apa Yang Terjadi Pada Yesus Sekarang Diteruskan Oleh Murid Murid Mereka Pun Sekarang Melayakan Pelayanan Adalah Pelayanan Yang Dipenuhi Dengan Roh Kudus Roh Kudus Yang Memimpin Mereka Ini Di dalam Lukas Pasal 21 E12 Sudah Sebenarnya Mengatakan Bahwa Mereka Akan Ditangkap Di Aniaya Ini Yesus Sendiri Yang Memberikan Akan Dibuat Itu Kamu Akan Diserahkan Ke rumah Ibadat Penjara Kamu Akan Diserahkan Kepada Raja-Raja Penguasa Penguasa Oleh Kainan Namaku Nah Hal itu Akan Menjadi Kesempatan Bagimu Untuk Bersaksi Apa Yang Dibuatkan Lagi Yesus Sekarang Menjadi Kenyataan Mereka Sekarang Berdiri Hadapan Perang Penguasa Dan Itu Menjadi Kesempatan Untuk Bersaksi Sebab Itu Tetapkan Alam Hatimu Supaya Kamu Jangan Memikirkan Lebih Dahulu Pembelaanmu Kamu Usah Khawatir Tentang Apa Yang Kamu Katakan Maksudnya Begitu Sebab Aku Sendiri Yang Akan Memberikan Kepadamu Kata-kata Hikmat Sehingga Kamu Tidak Dapat Ditentang Atau Dibantah Lawan-lawanmu Ini Sudah Dibuatkan Oleh Yesus Dipersiapkan Mereka Sebelumnya Saya Yakin Pada Waktu Diucapkan Sebelumnya Murid-murid Pun Tidak Pernah Membayangkan Ataupun Mampu Mengertinya Tapi Pada Saat Ini Sekarang Mereka Menghadapinya Dan Mereka Dipenuhi Ruh Kudus Mereka Bisa Mengerti Apa Yang Dikatakan Oleh Yesus Bagi Mereka Aku Sendiri Yang Akan Memberikan Kepadamu Kata-kata Hikmat Aku Disini Tentunya Adalah Yesus Sendiri Tapi Yesus Tentunya Sudah Naik Kesorja Maka Dia Melakukannya Dalam Melalui Ruh Kudus Itu Sendiri Ini Dibam Matius Pasal Sepuluh Juga Membicarakan Konteks Yang Sama Apabila Mereka Menyerahkan Kamu Jangan Khawatir Bagaimana Dan Apa Yang Kamu Akan Katakan Karena Semua Akan Dikaruniakan Kepadamu Juga Pada Saat Itu Juga Ini Janji Yang Luar Biasa Bahwa Di Dalam Penganiaan Orang Orang Percaya Tidak Takut Apa Yang Harus Dan Apa Yang Bisa Mereka Kedakan Karena Saat Itu Ada Sesuatu Karunia Khususus Diberikan Kepada Mereka Karena Bukan Kamu Yang Berkata Kata Melayangkan Roh Bapakmu Dia Yang Akan Berkata Kata Di Dalam Kamu Bisa Banyakkan Sekarang Ya Bani Yesus Sendiri Aku Memberikan Melalui Roh Kudus Yang Adalah Roh Bapak Yang Akan Berkata Kata Di Dalam Para Murid Tersenih Ya Oke Kita Lanjut Yang Tadi Kita Sudah Baca Petrus Menjawab Dengan Penuh Roh Kudus Dimana Roh Kudus Memberikan Hikmat Kepadanya Untuk Berkata Kata Ayat Sembilan Kita Lanjut Satu Dua Tiga Kepadanya 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 Dan Kepadanya 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 Terus Kepadanya 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 Iya, jadi Petrus menjawab dengan sangat tegas Bahwa semua itu terjadi oleh Kena satu nama Yakni Yesus Kristus Nah, Petrus tidak harus Menjawab dengan kata yang begitu jelas Karena dia bisa saja Kalau mau menyenangkan orang Yahudi Dan dia lolos dari semua penyiksaan dan anehnya Dia bisa saja Mengatakan Sembuh oleh Kena nama Yakni, selesai Iya enggak? Belanggar enggak? Tidak Mengapa? Karena Allah Yesus juga adalah Yakni Yakni Yesni adalah Yahweh Tetapi mengapa Petrus tidak memakai kata yang umum itu? Jadi maksudnya begini Kalau kita ditangkap sama orang Orang Islam ya Sehatan semukan kamu Allah Ya Allah begitu Selesai kan? Iya, orang Kristus juga bilang nama Allah 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 Orang Islam akan nentang enggak? Enggak kan? Enggak Karena mereka kata juga Bisa membayangkan skenario nya ini Tapi Petrus tidak berkata demikian Karena sekarang Yahweh yang dikenal Yahweh yang sejati Yahweh yang mereka tahu Adalah Yahweh Di dalam Yesus Kristus Nah ini menjadi sesuatu Keunikan itu sendiri Bukan saja Allah Tapi Allah yang kita kenal Di dalam Yesus Kristus Bukan segera Tuhan Tapi Tuhan yang kita kenal Di dalam Yesus Kristus Maka mengapa itu kemudian Nama Yesus itu menjadi Jelas disini Ditonjolkan disini Jadi dia tidak mencoba untuk mengamburkan Menjadi sesuatu yang general Tapi betul-betul spesifik Oke Bapak Ibu Iya Ini sangat jelas Jadi waktu dia pengabaran Jil Kita menyebut dengan sangat jelas Yaitu ditujukan kepada Yesus Kristus itu sendiri Jadi kita tidak membuat segala sesuatu Menjadi begitu umum Tetapi Apa yang umum itu bisa membuat orang bingung Jadi kita adalah menyembah Allah di dalam Yesus Kristus Selanjutnya dia menangkan Siapakah Yesus itu Mari kita membaca Satu, dua, tiga Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Yang tukang-tukang sendiri Yang tukang-tukang sendiri Yang tukang-tukang juru Iya Jadi Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Nah Petrus ketika menyebut ini Dia tidak mengambil kata-katanya sendiri Tapi sebenarnya dia ada Mengutip Apa yang ditulis di dalam Masmur 118 ayat 22 Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Setelah menjadi batu bingungan Ini adalah kutipan dari Masmur Jadi ayat yang ke-11 ini Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Nah kalau kita membaca di dalam kitab Masmur 118 ayat 22 Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan di tempat ini Sebenarnya adalah ditujukan kepada orang Israel Orang Israel adalah batu yang ditolak oleh bangsa-tukang bangunan lain Nah sekarang mereka menjadi bangsa pilihan Itu konteksnya Tapi sekarang diambil oleh para rasul Dan ditujukan kepada Tuhan Yesus Nah orang Israel yang dulunya ditolak oleh bangsa lain Sekarang justru mereka berpindah jabatan Berpindah peranan Menjadi bangsa yang menolak Mesias itu sendiri Mereka yang menjadi bangsa pilihan Justru menjadi bangsa kafir Sekarang yang menolak akan Mesias Tuhan itu sendiri Ya semua itu jadi kebalik semua Apa Peranannya itu Nah kemudian Petrus memproklamasikan ayat yang sangat terkenal Yang setiap kita harus menghapalkannya Ya Mari kita membaca secara sama Satu, dua, tiga Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolom ulangi ini Tidak ada nama lain Yang diberitakan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Amin Amin Ini yang mesti aminkan Kalau pemberitaan Injil tanpa ayat ini Tanpa pengakuan Bahwa hanya Yesus Satu-satunya juru selamat Maka Injil tidak mempunyai Nilai apa-apa lagi Dan Satu-satunya Hal sekarang ini Tidak setiap gereja sekarang Memproklamasikan Injil seperti begini Ya Gereja-gereja liberal Bergerakan mereka tidak lagi Melihat Injil itu Sesuatu yang memproklamakan Nama Yesus sebagai satu-satunya Nama di mana manusia dapat diselamatkan Kita mesti tetap berpegang pada Injil yang sejati Yang mempertahankan kita sebut Keudikan Yesus Kristus Sebagai satu-satunya Jalan keselamatan Yang di dalamnya manusia memperoleh keselamatan Yang di luarnya manusia Tidak akan dapat diselamatkan Ini tidak mudah Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan teologis Bagaimana itu bagaimana Ya tapi Pertanyaan teologis bisa dijawab Ini tidak boleh diabaikan Baik Bapak Ibu Ini adalah jawaban Injil yang sangat jelas dan tepat Dari Petrus Ya Jadi kita tinggal Bisa mengikuti aja Kita sekarang akan melihat Bagaimana respon Dari para penguasa itu Ayat 13 sampai ke 18 Mari kita bersama-sama membacakannya Ketika sidang itu melihat Keberamian Petrus dan Yohannes Untuk mengatahui Bahwa keduanya orang biasa Yang tidak terpercaya Heranlah mereka Dan mereka mengenal keduanya Sebagai pengikut Yesus Jadi kadang-kadang disini Mereka melihat Keberamian dari Petrus dan Yohannes Keduanya sekarang Berani Padahal Ini baru pasal 4 Ya Di kitab Lukas Itu pasal berapa Pasal sebelumnya 5 pasal sebelumnya Kita bisa melihat Mereka ini masih adalah Orang-orang Yang penuh dengan Ketakutan Bahkan ketika Yesus bangkit pun Mereka tidak pernah Berani untuk keluar Tapi berkumpul bersama Karena takut Hanya ketika Kudus turun Yang memberikan Suatu kuasa Yang begitu besar Kepala mereka Ada sesuatu Keberamian yang secara alami Muncul Dari dalam diri mereka Ya Jadi dulunya Murid-murid yang Mengharikan diri Ketika Yesus ditangkap Sekarang Menjadi gagah Berani Memberitakan Injil Petrus yang Menyangkut Yesus Sekarang Dengan berani Untuk memberitakan Injil Mati bagi nama Yesus itu sendiri Ini luar biasa Perubahannya itu Dalam Sekejap itu Kalau bukan Karena kuasa Kebangkitan Yesus sendiri itu Tidak mungkin Kita bisa melihat Petrus dan Yohanes Berdiri dengan Gagah berkasa Dikadakan Keperkasaan ini Tidak Oleh karena Mereka itu Punya Pengetahuan Kadang-kadang mereka Tidak terpelajar Orang-orang galen Yang hanya Menjadi Menelayan Ya Dan mereka dikenal Hanya sebagai Pengikut Yesus Tapi itulah yang Memberikan mereka Keberanian Oke Baik Mari kita lanjutkan Tetapi Karena mereka Satu dua tiga Baca sama-sama Tapi karena Mereka melihat Orang yang Sembuka Itu berdiri Di samping Kedua Mereka Tidak dapat Mengatakan Apa-apa Untuk Nah ini adalah Menarik sekali Ada satu bukti Yang melekat Kepada para Rasul itu sendiri Sehingga Sampai-sampai Para penguasa Tidak bisa Membantahnya Pemberitaan Ini yang luar biasa Yang disentai Dengan satu bukti Yang tidak bisa Di Isangkal Yang membuat Semua mulut terdiam Jadi walaupun Itu hanya Jadi artinya Itu orang Para murid itu Betul-betul Tidak perlu Memberikan penjelasan Terlalu jauh Kotbapetus itu Begitu singkat Hanya Bapak-bapak Ayat aja Tapi itu Cukup Sudah Penguasa itu Tidak dapat Membantah Apa-apa Ini Buktinya Ya Orang Orang lumpuh Itu Lelah Sungguh Oke Jadi apa yang Mereka lakukan Mari kita baca Dan setelah Mereka Menyuruh Rasul-rasul itu Meninggalkan Di Rasul-rasul Berunding Lama Dan berkata Tindakan Apakah Yang harus Kita ambil Berhadap Orang-orang Sebab Ternyata Kepada Semua Bahwa Mereka Telah Mengenai Suatu Mujijat Yang Menyolok Dan Kita Tidak Kembali Kata-kata Yang dipakai Suatu Mujijat Yang Begitu Nyata Yang Begitu Jelas Yang Begitu Menyolok Dan Kita Tidak Dapat Menyangka Sesuatu yang Tidak Bisa Dibantap Sesuatu yang Dibantap Tetapi Supaya Bantu Saya Bantu saya Tidak Bantu saya Tidak Supaya Alkit Jangan Makin Luas Tersuah Yang Dibantap Baiklah Dika Menangkap Dan Menangkap Supaya Mereka Jangan Dibantap Dengan Siapa Satu-satunya Yang mereka Bisa Lakukan Adalah Mereka Tidak Bisa Menangkap Mereka Hanya Bisa Mengancam Dan Mereka Berbicara Itu Saja Dan Setelah Keduanya Disuruh Masuk Mereka Dibantap Supaya Selamat Selamat Jangan 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 Yesus Ya Jadi Kita Bisa Ini Ada Respon Dan Pemkuasa Mari kita Melihat Bagaimana Respon Gereja Mulai Respon Petrus Dan Yohanes Juro Satu Dua Tiga Jadi Ini Jawaban Petrus Yang Jelas Tegas Silahkan Kamu Putuskan Sendiri Dihadapan Allah Taat Kepada Kamu Atau Tad Kepada Allah Ini Pertanyaan Retorik Ini Tidak Perlu Jawab Lagi Ayat Dulu Sebab Tidak Mungkin Tidak 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 Nah Ini Penting Apa Yang Penting Di Perhatikan Sini Adalah Apa yang mau dikatakan Petus ada kira-kira ini Injil itu sendiri Ada sesuatu yang begitu luar biasa Ketika engkau dan saya Mengalaminya Tidak mungkin tidak engkau berkata Sama seperti Hal terjadi Kepada Paulus Ketika Dia melihat Terang Yesus Waktu Perjalan Demaskus Dan ketika Dia memberikan Kesaksian Dia Memakai Kata yang Kurang lebih Sama Dia akan Hai Raja Adripah Kepada Penglihatan Dari Sorga Aku Tidak Pernah Tidak Taat Bisa Membayangkan Terang Bahwa Seseorang Yang mengalami Kosa Injil itu Seperti We are being Captified By that Moment Begitu Engkau Mengalami Engkau Sepertinya Terikat Dan Tidak Bisa Tidak Untuk Memberitakan Itu Begitu Luar biasa Injil itu Yang harus Dialami Nah Bapak Ibu Kalau Injil itu Segedar Pengetahuan Umumnya Maka Tidak Akan Memberikan Efek Demikian Tapi Injil itu Bukan Pengetahuan Sekedar Pengetahuan Injil itu Ada sesuatu Yang Mesti Dialami Mesti Dihidupi Mesti Seperti Orang Mendapatkan Apa Ya Seperti Kita Kena Setrum Langsung Itu Rambut Berdiri Ya Nah Begitu Kita Mengalami Seperti Itu Engkau Tidak Mungkin Tidak Berkata Bisa Membayangkan Oleh sebab itu Pemberitaan Injil itu Sesuatu Yang Nafron Sesuatu Yang Kita Telah Alami Apa Itu Yang Membuat Petus Mengatakan Kami Tidak Mungkin Tidak Bersata Apa Yang Telah Kami Lihat Dan Telah Kami Dengar Yang Telah Dialami Begitu Lupa Sehingga Mulut Itu Tidak Bisa Tidak Dibuka Ya Baik Hai 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 Mereka Semakin Jelas Melancang Rasa Selain Itu Tetapi Ayat Yang Melancang Mereka Juga Sebab Sedap Tidak Melihat Dalam Mereka Ternyata Kepala 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 Oke Lanjut Sesuatu Kepala 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 Iya Jadi Ini Terjadi Jadi Mereka Dilepaskan Sesudah Dilepaskan Pergilah Petrus Dan Yohanes Iya Jadi Ini Adalah Gereja Petrus Dan Yohanes Adalah Pembim Gereja Apa yang terjadi Pada mereka Mereka Mesti Mempertanggungjawabkan Kepada Gereja Mereka Kemudian Serikan Apa Itu Terjadi Kepada Mereka Itu Kepada Gereja Menjadi Bagian Dari Gereja Itu Sini Yang Demikian Gereja Tuhan Bersama Sama Mengalami Apa yang Mereka Alami Dan Bersama Sama Untuk Merespon Apa yang Akan Terjadi Kepada Mereka Oleh Penguasa Penguasa Terhadap Gereja Itu Sini Oke Jadi Respon Sekarang Gereja Terhadap Ancapan Itu Bagaimana Mari kita Membaca Ketika Teman-teman Mereka Mengingat Itu Seserulah Bersama Bersama Ya Tuhan Engkau Lai Menjatikan Laki Dan Laut Dan Selat Isi Dan Oleh Proposisi Berat Bersama 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 Jadi Ini Adalah Respon Dari Gereja Respon Gereja Kepada Pengami Yang Pertama Yang Perlu Dilakukan Dikatakan Adalah Bahwa Mereka Respon Dengan Berdoa Sekarang Doa Mereka Pertama Apa Doa Mereka Pertama Adalah Mengakui Bahwa Tuhan Adalah Berdaulat Engkau Lai Menjadikan Langit Dan Bumi Tuhan Juga Yang Berdaulat Atas Segala Bangsa Bangsa Dia Berdaulat Atas Segala Ciptaannya Dia Juga Berdaulat Atas Segala Bangsa Bangsa Susuku Bangsa Yang ada Semua Perkara Perkara Manusia Yang Terjadi Tuhan Berdaulat Di atas Ketiga Raja-Raja Dunia Sesiap-siap Dan Para Besar Jadi Mereka Mengakui Sesuai Dengan Firman Tuhan Bahwa Para Raja-Raja Penguasa Penguasa Selalu Bersiap Untuk Melawan Daripada Mesias Itu Sendiri Jadi Mereka Menerapkannya Kepada Apa yang terjadi Kepada Yesus Yesus Jadi Mereka Melihat Di dalam Alkitab Ini Sudah Dibuatkan Dan Mereka Melihat Kembali Kepada Apa yang Terjadi Pada Yesus Yesus Dan Ini Yang Terjadi Kemudian Diterapkan Lanjut Untuk Peraksanakan Segala Sesuatu Yang Dengan Engkau Dan Duk Tanya Semua Kepada Kuasa Dan Kepada Nah Ini Menarik Jadi Perhatikan Ini Para Bangsa 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 Ini Mereka Melawan Yesus Menyalitkan Yesus Tapi Dengan Tidak Sadar Mereka Sebenarnya Dikatakan Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Engkau Tentukan Dari Semula Oleh Kuasa Muda Bisa Membayangkan Sekarang Yang Manusia Melakukan Segala Kejahatan Mereka Untuk Menumbangkan Akan Mesias Tuhan Dengan Tidak Sengaja Dengan Tidak Keinginan Mereka Sengaja Mereka Sedang Melaksanakan Akan Rencana Yang Telah Tentukan Dari Semula Deklip Tuhan Itu Telah Ditetapkan Ini Ada Sesuatu Hal Yang Sangat Ajaiz Manusia Berusaha Menghancurkan Rencana Tuhan Dan Mereka Tidak Tau Ketika Mereka Melakukannya Justru Mereka Sedang Menggenapi Akan Rencana Tuhan Yang Tuhan Ditetapkan Itu Maksudnya Oke Jadi Banyak Ayat Yang Seperti Ini Kalau Kita Membaca Kita Bisa Melihat Bagaimana Tuhan Dengan Hikmatnya Mampu Mengubah Akan Segala Sesuatu Yang Manusia Perbuat Itu Jahat Tapi Tuhan Mampu Untuk Mengubah Segala Sesuatu Untuk Memulih Gendaknya Oke Lanjut Mereka Mereka Mengancam Kami Apa Yang Mereka Minta Mereka Tidak Meminta Kelepasan Kelepasan Dari Ancaman Mereka Juga Tidak Meminta Supaya Tuhan Melunakkan Hati Para Penguasa Itu Apa Yang Mereka Minta Keberanian Untuk Memberitakan Firman Wah Ini Luar Biasa Ya Kita Mesti Minta Tuhan Seperti Begini Minta Supaya Tuhan Memberikan Keberanian Untuk Memberitakan Firman Bukan Untuk Supaya Tuhan Memberikan Suasana Yang Lebih Enak Atau Meringankan Akan Penderitaan Atau Membuat Penganian Itu Lebih Longgar Tidak Mereka Tidak Meminta Supaya Apa Pengainya Itu Dijauhkan Tidak Yang Mereka Minta Justru Di Tidak Penganian Ancaman Diberikan Keberanian Tetap Untuk Memberitakan Firman Oke Lanjut Untuk Menyembuhkan Orang Adakanlah Tanja Tanja Sejad Oleh Nama Yesus Hambamu Yang Kudus Itu Hal Yang Mereka Minta Pertama Keberanian Untuk Untuk Memberitakan Injil Kedua Mereka Minta Supaya Tuhan Mengadakan Mujizat Untuk Menyembuhkan Orang Mengadakan Tanda Mujizat Jadi Artinya Keberanian Memberikan Injil Dan Juga Ada Tanda Untuk Menggenapkan Injil Itu Itu Sendir Supaya Injil Menjadi Nyata Supaya Injil Memiliki Kuasa Itu Yang Diperlukan Oke Mari kita Baca Ini Beberapa Terakhir Dan Ketika Mereka Sedang Berdoa Yang Lata Berkumpul Itu Dan Semua Dengan Penuh Kudus Lalu Mereka Beritakan Dengan Berani Nah Ini Kuncinya Kita Perdoa Untuk Seperti Itu Penuh Kudus Memberikan Kekuatan Dan Piman Allah Bisa Diberitakan Dengan Berani Kalau Kita Memiliki Kekuatan Seperti Ini ICNF Tidak Peluh Akan Bisa Meledak Ya Semuanya Ya Karena Kita Melihat Sendiri Ada Kekuatan Berkudus Yang Memberikan Pertolongan Bagi Anak-anak Oke Itu Yang Pertama Tapi Kemudian Kita Melihat Bagaimana Pekerjaan Berkudus Dalam Kehidupan Orang Percaya Selain Daripada Keberanian Untuk Memberitakan Injil Kemudian Berduga Di dalam Kehidupan Mereka Bergerja Mari kita Bersama Sama Ada pun Kumpulan Orang Yang Yang Terlaku Percaya Itu Sehati Tidak Seorang Pun Yang Berkat Bahwa Sudah Sesuatu Kemudian Dalam Itu Tapi Sesuatu Adalah Kepulian Nah Yang bagian Belakang Boleh Dihilangkan Ini adalah Praktik Mereka Tapi Yang Perlu Ditekankan Yang Kita Bisa Perhatikan Disini Adalah Bahwa Mereka Sehati Sejiwa Ini Penting Ketika Mereka Mempraktekkan Sehati Sejiwa Pada Waktu Itu Adalah Gereja Masih Allah Mereka Mempraktekkan Apa yang Disi Dengan Hidup Komunal Jadi Itulah Kemudian Timbul Kata Komunis Itu Segala Sesuatu Milik Bersama Ya Tentu Ini Praktik Gereja Waktu Itu Yang Hari Ini Kita Tidak Praktikan Lagi Tapi Apa Yang Tidak Boleh Tidak Ada Adalah Bahwa Gereja Tetap Harus Hidup Sehati Sejiwa Ini Penting Sekali Supaya Orang Orang Percaya Tidak Boleh Hidup Itu Adalah Mendua Hati Atau Tidak Acu Sama Dengan Lain Jadi Betul Betul Saling Memperhatikan Satu Dengan Lain Ini Yang Lama Efek Dari Pekerjaan Rok Kudus Dalam Kehidupan Orang Percaya Ayat Tiga Tiga Dan Dengan Tua Saya Membesar Tua 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 Jadi Ini Ada Langkuman Dari Dua Efek Pertama Adalah Kuasa Untuk Memberitakan Kesaksian Dan Kemudian Hidup Di Dalam Kasih Karunia Yang Berintah Ini Ini Ada Dua Efek Pekerjaan Terlalu Kudus Di Kehidupan Orang Percaya Ada Kuasa Untuk Pemberitaan Injil Dan Juga Ada Kuasa Untuk Hidup Dalam Kasih Kasih Karunia Yang Belimpa Limpa Lanjut Selagi Ada Orang Punya Pengak Kurang Miatan Mereka Tanah Semua Mempunyakan Pertama At Selamat Diat Oke baik demikian selesai kita Apa ya Iya ini ya Ia menjual ladang miliknya Lalu membawa uangnya dan meretakannya Di depan kaki rasu-rasu selesai Ya baik selesai Bapak Ibu Apa yang kita bisa Pelajari dari bagian ini Saya sudah sharing Jadi sekarang giliran kalian sharing Apa yang paling berkesan Dari Bapak Ibu Iya kuasa Rok Kudus Sudah memberitakan Injil Pak ya Oke Pak Yusuf yang paling banyak Terjun dalam misi Bisa-bisa direfeksi Pak Saya pikir Waktu kita melakukan kemungkinan itu Tuhan melengkapi Kita ada yang bersama khususnya Sekarang punya Yang berbeda-beda tentunya ya Berdasarkan Kebutuhan pada saat kita melayani Pada waktu kita menghadapi orang yang terakhir ya Yang berbeda tentunya ya Dan kalau kita bergerak sebuah sebuah Waktu kita memilih orang-orang yang belum Caya Orang itu bisa Penerima Komplikasi Dan Caya Itu bukan Salah pemata usaha kita Seperti Melih Tuhan Tapi 100% adalah Kudus Di dalam selain lain Yaitu Yang kita lihat Yang kita lihat Pada Kita Apakah mujizat masih ada pada hari ini Apakah kita sering menyaksikan mujizat di kota Mungkin kurang Mengapa tidak Kapan kita akan menyaksikan banyak mujizat Mengapa waktu di ladang-ladang masih banyak sekali mujizat Apakah kena intelektual begitu tinggi Kemudian tidak ada mujizat jadinya Mereka perlu bukti Mereka perlu bukti Jadi yang intelektualnya tinggi Tidak perlu bukti Dulu saya pikir di Amerika itu Tidak ada yang Apa Artinya Karena banyak orang yang percaya Orang Islam Jadi tidak ada pirmamanya Seperti di Indonesia Orang kerasukan Orang sakit Di luar ke dalam sekulah Tapi Secara pribadi Saya sendiri Mengandang lima Pernyataan Tuhan Ada yang dari Orang yang sakit Ada orang yang kerasukan Cuma bedanya Kalau di sini kerasukan Bukan ada perubahannya Seperti bahasa Inggris Saya pikir Canggih juga Jadi hampir Setannya bisa Bebas Inggris Jadi kita juga Mengatapinya Musti pakai Bahasa Inggris Jadi itu benar-benar Kejadian Jadi Kuasa Tuhan itu Bekerja di Mana-mana tempat Pokoknya ya Jadi Jadi yang penting Kita yakin Bahwa Tuhan ada Kita yakin Tuhan sanggup Melakukan segala sesuatu Malah kalau saya saksikan Ini Orang-orang yang Penasukannya Banyak Banyak Namah-amah Tuhan Berdata-berdata Yang ada di Amerika Menghadapi itu Dengan Tidak tahu Dengan hasil Dugi mereka Dengan pengetahuan Apa secara Ilmiah Secara Pendokteran Jadi akhirnya Kuasa Tuhan Tidak begitu Kelihatan Tapi kalau ketika Kita menghadapi Dengan Bahasa Tuhan Itu reaksinya Bahwa ini manifestasi Dari Jadi Artinya Itulah Keperangan Rohani Yang kita Nanti Dalam Penayaran Jadi Meskipun Kita Tidak Merecanakan Jadi Siapa Kita Masukkan Lalu Tapi Tuhan Mau Berikan Penyataan Aku Ada Di Sini Aku Melakukan Sesuatu Untuk Mereka Kita Bisa Kira-kira Mungkin Merangkumkan Seperti Begini Tuhan Bekerja Dengan Berbagai Cara Baik Itu Melalui Mujizat Yang Secara Langsung Ataupun Memberikan Kesembuhan Melalui Ilmu Pengetahuan Dokter Dan Sebagainya Obat Dan Sebagainya Tuhan Bisa Bekerja Dengan Dua-duanya Tapi Khususnya Kalau kita Memasuki Ladang Misi Mengapa Banyak Sekali Terjadi Mujizat Yang Secara Langsung Kita Bisa Melihat Ini adalah Bagi Kata Cara Tuhan Di Gereja Awal Juga Itu Gereja Awal Itu Tidak Terlalu Banyak Mujizat Juga Kalau Selalu Diperhatikan Itu Adalah Awal Awal Pelayanan Awal Pelayanan Itu Selalu Diberikan Mujizat Yang Begitu Nyata Petus Menyembuhkan Orang Sakit Dia Jalan Orang Kena Bayangnya Bisa Sembuh Dan Sebagainya Itu Begitu Nyata Tapi Apa Seterusnya Kemudian Petus Terusnya Berbawa Mujizat Tidak Pak Lu Juga Awal Pelayanan Atau Suatu Tempat Dia Ada Mujizat Tapi Setelah Itu Tidak Jadi Sepertinya Ada Semacam Pola Begitu Ketika Tuhan Kira Injil Itu Masuk Satu Tempat Daerah A Misalnya Dan Ini Belum Dikenal Sama Sekali Injil Itu Sepertinya Perlu Semacam Terobosan Supaya Tembok Itu Pecah Maka Tuhan Melakukan Mujizat Maka Kalian Kita Mendengar Waduh Ada Kebangkitan Orang Mati Misionaris Itu Di Di Daerah Itu Ya Seperti Ada Misionaris OMF Itu Yang Di Filipina Sampai Ada Kebangkitan Orang Mati Seperti Bisa Terjadi Bisa Saya Percaya Memang Tuhan Ketika Dia Hendak Menerobos Atau Membuat Daerah Itu Ditembus Oleh Injil Dia Melakukan Pekerjanya Yang Luar Biasa Nah Setelah Itu Kita Bisa Perlihat Tidak Perlu Lagi Injil Sudah Mulai Menata Orang Kristen Sekarang Mesti Bertumbuh Tidak Lagi Bergantung Pada Mujizat Itu Sendari Seperti Pada Firman Allah Itu Sendiri Dimana Mereka Mesti Belajar Baik Baik Jadi Seperti Begini Ketika Orang Israel Ada Di Dalam Perjalanan Menuju Tanah Kanaan Mana Itu Turun Dari Mana Dari Surga Kapan Mana Itu Berhenti Eh Masih Ingat Kapan Mana Itu Berhenti Begitu Mereka Menginjak Tanah Kanan Perbatasannya Dan Ketika Mereka Mereka Makan Buah Tanaman Itu Saat Itu Juga Mana Berhenti Ada Kini Demikian Jadi Di Dalam Awal Kehidupan Kita Kita Bergantung Pada Mujizat Alas Langsung Tapi Setelah Itu Kita Mesti Belajar Untuk Menanam Sendiri Jadi Selalu Demikian Itu Sudah Satu Bagian Hidup Kita Itu Waduh Kok Semua Doa Dijawab Langsung Sudah 10 tahun 20 tahun Kok Tuhan Tidak Jawab Lagi Doaku Sekarang Kau Belajar Untuk Bersabar Menanam Pelan Dia Akan Untuk Mendapatkan Makanan Dipersiapkan Di Atas Meja Makan Tidak Lagi Mana Turun Langsung Dan Kamu Kumpulkan Jadi Kita Bisa Melihat Cara Tuhan Mendidik Manusia Itu Demikian Injil Dipersiapkan Di Awal Dengan Kuasa Tapi Setelah Itu Pasti Gereja Bertumbuh Dan Menjadi Besar Itu Mereka Bergantung Kepada Firman Allah Itu Sendiri Baik Ada pertanyaan Dari Bapak Ibu Sekalian Jadi Kalau Diceritakan Di daerah Mission Itu Banyak Hal-hal Yang Terjadi Itu Benar Benar Soalnya Waktu Mission Krip Kulau Ias Sama Albert Terlumbo Itu Kulau Bias Kulau Marit Namanya Itu Pak Alun Terlumbo Bikin Rata Itu Yang Orang Yang Bawa Cibat Orang Yang Terasukkan Itu Wah Banyak Sekali Benar Dara Kristen Tapi Merekemen Dukun Jadi Terjadi Luar Biasa Yang Terasukkan Yang Menyerah Kedima Dukun Dukun Juga Marah Semua Jadi Ya Itulah Di dalam Mission Kalau Dikatakan Di dalam Mission Kredit Kelihatan Sekali Hal-hal Yang Seperti Itu Jadi Waktu Itu Saya Bisa Sama-sama Pak Albert Yang Mulai Di Bawah Maret Itu Benar-benar Daerah Yang Perlu Terima Terima Sampai Hari Ini Saya Dengan Masyarakat Bukan Hanya Pemimpin Lalu Jadi Dari Bidang Ekonomi Pertahunya Larian Bisa Biskir Gitu Ya Mereka Diberi Pengetahuan Untuk Hidup Tersecopanan Sebenarnya Oke Oke Baik Apakah Ada Lagi Pertanyaan Cukup Untuk Hari Ini Oke Kalau Tidak Ada Lagi Pertanyaan Refleksi Tambahan Kita Akan Selesaikan Untuk Pada Malam Hari Ini Ya Kita Akan Tutup Dalam Doa Ya Kita Pak Cipto Untuk Kita Tutup Dalam Doa Tuhan Kami Bersyukur Tidak Tuhan Menyingkatkan Dapat Firman Bahwa Kuasa Rok Kudus Begitu Nyata Di Dalam Kehidupan Menembus Daerah Yang Injil Terima kasih Bapak Surga Injil Terus Dibitakan Sampai Keprosok Sampai Kujung Bumi Sehingga Terima kasih Berikan Tarang Kami Keberanian Kami Boleh Memberitakan Injil Di Sekitar Kami Tinggal Di Sekitar Kami Tempat Bekerja Di Sekitar Kami Keluarga Kami Terima kasih Surga Berkati Hidup Kami Untuk Kami Boleh Terus Menyenangkan Hati Tuhan Dan Nama Tuhan Yesus Kami Berkata Dan Baca Sampai Amin Terus Tantalea Selamat malam Tuhan Memberkati Lata Taa Tui Cik Tui T right Tui 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 Ng au Be ma Tui Terima kasih.